Halo Ndro, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas spoiler singkat mengenai Perfect World episode 60 yang akan rilis Jumat depan. Spoiler ini saya buat berdasarkan preview yang sudah keluar kemarin dan saya padukan dengan novel aslinya. Oke Ndro, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Seperti kita ketahui bahwa setelah Sihao mengalahkan senior dari sektor obat ilahi, tiba-tiba saja langit menjadi gelap dan bergemuruh bersamaan dengan datangnya Lin Kun. Lin Kun yang sudah dikalahkan ternyata datang dengan niat membunuh dan ingin membawa Sihao agar ia menerima hukuman dari sektor obat ilahi. Kedatangan Lin Kun ini disambut oleh beberapa muridnya yang masih berada di sana. Mereka merasa lebih unggul sekarang setelah Lin Kun muncul. Sihao yang mendengar ucapan Lin Kun tadi tentu saja tidak mau mengikutinya. Ia dan teman-temannya tidak pernah membuat masalah dengan sektor obat ilahi. Namun sektor obat itulah yang telah membuat masalah dengannya. Di samping itu, Sihao mengejek Lin Kun yang masih punya keberanian untuk bertarung lagi dengannya setelah sebelumnya ia melarikan diri dari Sihao. Lin Kun tidak mau kalah. Ia mengatakan kalau di ibu kota obat ini masih banyak orang yang bisa berhadapan dengan Sihao. Jadi ia tidak perlu terlalu menyombongkan dirinya. Selain itu, karena sudah menggunakan aula sektor obat ilahi untuk berkultivasi, Sihao harus menyerahkan pil emas itu pada Lin Kun saat itu juga. Jika ia menolak, maka sektor obat ilahi akan menghukum mereka semua. Tanpa banyak omong, Sihao lantas menyerang dengan teknik miliknya di mana dari tangannya muncul aliran petir yang langsung menyambar dada Lin Kun. Namun ternyata, Lin Kun dapat mematahkan serangan tersebut dengan suatu formasi yang sudah berada di tubuhnya. Teknik suwani yang dilepaskan oleh Sihao pun mengalami hal yang serupa. Tak lama, Sihao merasakan kalau tubuh Lin Kun ini baru saja diukir dengan suatu formasi pertahanan yang cukup kuat. Walaupun formasi itu kuat, bukan berarti Sihao tidak mampu menembusnya. Sihao pun kemudian mengeluarkan pedang patah miliknya dan segera menyerang Lin Kun dengan kekuatan penuh. Dan ternyata, formasi Lin Kun dapat dipatahkan dan ia kini merasa sangat terancam. Tak ada jalan lagi untuk melarikan diri. Tubuhnya merasa gemetar dan mulai memanggil sosok wanita misterius yang memberinya kekuatan. Saat Sihao akan menebas Lin Kun, tiba-tiba ada suara misterius yang menyuruhnya berhenti. Suara itu meminta Sihao untuk datang menemuinya lewat tangga ilahi yang sudah ia ciptakan. Sihao pun tak mau membuang banyak waktu dan segera mencari sumber suara itu sambil membawa pedang patahnya. Di sisi lain, Lin Kun kini merasa aman. Sebab sudah dipastikan Sihao akan dibantai habis oleh wanita misterius itu. Sehingga tidak ada lagi orang yang akan meremehkannya. Berselang lama, Sihao sudah berada di suatu gunung yang mana di sana sedang duduk seorang wanita cantik mengenakan pakaian abu-abu. Sihao merasakan kekuatan dari wanita itu walaupun ia hanya duduk diam sambil menatap ke arah yang lain. Wanita itu tidak menunjukkan niat membunuh sedikit pun. Malah ia lebih seperti ingin mengajak Sihao untuk berbicara. Kemudian wanita itu mengatakan bahwa di masa lalu dirinya pernah bertemu dengan pemilik pedang patah yang dibawa Sihao. Kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan bisa menandingi kekuatan dewa. Namun kini Sihao masih belum menunjukkan kekuatan sejati dari pedang patah itu. Ia juga mengatakan kalau dirinya teringat masa lalu saat melihat sosok Sihao yang sekarang. Wanita itu sangat ingin melihat betapa hebatnya Sihao di masa depan nanti. Tiba-tiba Sihao kaget melihat mata wanita itu. Dimana pupil matanya terbelah menjadi dua sangat mirip dengan milik Si Yi. Di era sekarang ini hanya Si Yi yang punya pupil ganda seperti itu. Selebihnya hanya ada di era kuno. Apakah mungkin wanita itu datang dari era yang berbeda? Atau mungkin ia mengambil mata Si Yi? Sebab ada cerita kalau mayat Si Yi dibawa oleh seseorang yang sosoknya sangat mirip dengan wanita ini. Semua pertanyaan itu tiba-tiba menghujani pikiran Sihao yang membuatnya tidak percaya dengan apa yang ia lihat sekarang. Tiba-tiba wanita pupil ganda itu tersenyum. Ia berkata kalau Sihao terlalu banyak berpikir. Sihao tidak perlu memikirkan semua hal seperti itu. Bahkan sampai membuatnya terguncang. Mungkin apa yang dipikirkan Sihao sekarang bisa menjadi benar, bisa juga menjadi salah. Namun itu semua tidak penting untuk sekarang. Ia lanjut mengingatkan kalau wilayah gurun akan menjadi kacau. Dan ibu kota obat ini akan menjadi tempat pertempuran yang tidak kalah hebatnya. Jika Sihao ingin bertahan, ia harus meningkatkan lagi kekuatannya demi melindungi apa yang harus ia lindungi. Perkataan itu sama persis seperti yang Dewa Willow katakan. Setelah cukup lama berbincang, wanita itu lantas menyuruh Sihao untuk kembali dan tidak perlu memikirkan hal yang lainnya. Wanita itu berucap mungkin Lin Kun bisa membantu Sihao mendapat artefak perharga yang tersimpan di pegunungan ibu kota obat ini. Sihao pun menuruti perkataan wanita pupil ganda itu. Ia segera kembali dan menemui teman-temannya. Sedangkan Lin Kun merasa kaget sebab ia tidak menyangka Sihao ternyata masih hidup setelah bertemu dengan masternya. Kini ia sudah tidak bisa lagi melarikan diri dan harus menuruti semua keinginan Sihao jika ia masih ingin hidup. Di tempat lain tempatnya di wilayah Gunung Abadi, sebuah dekret sedang dibuat dengan jejak spiritual yang kuat dari tetua di sana. Para tetua itu menginginkan Sihao bergabung dengan Gunung Abadinya sebab mereka sudah menyadari kalau Sihao memiliki setengah dari darah Gunung Abadi. Terlepas dari perbuatannya pada Kin Saocheng dan Kin Chao di negara api, para tetua ini menginginkan makhluk tertinggi seperti Sihao masuk ke dalam wilayah Gunung Abadinya. Dekret yang sudah berisi jejak suci itu mampu melewati suatu wilayah tanpa hambatan sedikitpun. Informasi yang akan diberikan pastinya akan menggema di seluruh negeri. Dari kejauhan seorang anak laki-laki bermata emas melihat dekret itu keluar dari Gunung Abadi. Bersama dengan ibu dan ayahnya, anak tersebut bersumpah kalau suatu hari nanti dekret yang disegel dengan jejak kakinya akan mengguncang dunia. Sang ibu hanya terdiam dan membelai rambut anak tersebut. Anak laki-laki ini adalah Kin Hao yang merupakan salah satu makhluk tertinggi di Gunung Abadi. Ia dilahirkan di sana dan mendapat pelatihan khusus dari para tetua. Sehingga nantinya Kin Hao dapat memajukan nama Gunung Abadi di atas segalanya. Kin Hao adalah putra kedua dari Xi Zilin dan Qin Yin Ning yang merupakan orang tua Si Hao. Jadi bisa disimpulkan kalau Kin Hao ini adalah adik kandung dari Si Hao yang belum ia ketahui hingga sekarang. Kembali ke ibu kota obat, kini Si Hao mulai memeras Lin Kun agar ia mau bicara tentang harta berharga yang ada di ibu kota obat. Lin Kun tidak berdaya menghadapi Si Hao. Di bawah tekanan itu, ia mau tidak mau menuruti semua keinginan Si Hao yang mulai menjarah kekayaan sekte obat ilahinya. Tak puas dengan bahan obat dari Lin Kun, Si Hao meminta ketua sekte itu mengantarnya ke pegunungan tempat tulang Phoenix ditemukan. Si Hao yakin di sana masih ada harta berharga lainnya yang mungkin masih tersembunyi. Segera mereka semua pergi ke reruntuhan itu dan di sana ada sebuah goa tempat tulang Phoenix ditemukan sebelumnya. Goa itu memiliki kedalaman yang cukup, namun tidak ada yang bisa menelusuri sampai ujung goa tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya formasi penghalang di dalam goa yang diselubungi oleh kabut hitam yang membuat pandangan seseorang menjadi redup. Banyak pencari harta berharga tewas di tempat itu karena berusaha menerobos formasi yang sudah ada di sana. Mereka awalnya mengira itu sebuah formasi yang biasa-biasa saja. Namun kenyataannya, formasi itu memiliki energi menyerang yang sangat kuat bahkan mampu menewaskan seorang praktisi. Ketika sudah memasuki bagian goa yang tidak terhalang formasi, Si Hao menggunakan artefak pupil gandanya dan berhasil menemukan potongan perunggu yang sama dengan miliknya. Si Hao sangat senang dengan penemuan itu, namun ia tak bisa mengambilnya dengan mudah sebab potongan perunggu itu berada di dalam formasi penghalang. Jika potongan perunggu itu berhasil ia dapatkan, maka lengkap sudah potongan yang Si Hao kumpulkan selama ini. Ada cerita yang mengatakan bahwa saat semua potongan perunggu itu digabungkan, maka terbentuk kotak interspasial yang membentuk dunia kecil di dalamnya, sehingga pemiliknya nanti dapat menyimpan apapun di dalam sana. Hanya pemiliknya saja yang dapat membuka kotak tersebut, dan kemungkinan saat kotak interspasial ini aktif, masih ada harta karun yang disimpan oleh orang terdahulu. Konon katanya, makhluk langka kaisar kupu-kupu disegel di dalam kotak tersebut. Penasaran dengan harta karun itu, Si Hao dan teman-temannya berusaha menerobos formasi tersebut, namun mereka tetap tidak mampu. Bahkan dengan menggunakan artefak berharga sekalipun, mereka tidak mampu menembusnya. Lalu, Si Hao melakukan uji coba dengan mengeluarkan semua potongan perunggu miliknya, dan memberi energi spiritual dari ranah kultivasinya. Tiba-tiba potongan perunggu di tangannya mulai bersinar terang, yang diikuti dengan potongan dari dalam formasi. Perlahan, potongan perunggu itu mulai saling menarik. Melihat adanya koneksi, Si Hao segera menggunakan 10 lorong surgawinya untuk menarik potongan perunggu di dalam formasi itu melalui potongan perunggu miliknya. Setelah menggunakan cukup banyak energi, akhirnya Si Hao berhasil menariknya keluar dari formasi penghalang. Sedikit demi sedikit, semua potongan perunggu itu akhirnya membentuk kotak persegi panjang yang memiliki dunia kecil di dalamnya. Kotak interspasial ini memiliki banyak rahasia dari pemilik sebelumnya, sehingga memicu rasa penasaran bagi Si Hao yang menjadi pemilik selanjutnya. Namun yang menjadi masalah sekarang adalah Si Hao dan teman-temannya tidak mampu membuka kotak interspasial tersebut. Seharusnya pemilik sebelumnya lah yang bisa membuka dunia kecil di dalamnya, akan tetapi pemiliknya kini sudah tidak ada. Dalam keputusasaan itu, akhirnya Si Ota mulai membisiki Si Hao kalau ia akan membantunya membuka kotak itu jika saja Si Hao mampu memberinya beberapa harta berharga. Dengan suara enggan, Si Hao akhirnya menyetujui permintaan Si Ota. Si Hao pun mencari tempat yang sunyi untuk membuka kotak itu agar tidak menimbulkan keributan. Pelan tapi pasti, Si Ota mengalirkan energi sedikit demi sedikit untuk mempelajari isi kotak interspasial agar ia memahami formasi kunci yang dipakai di dalamnya. Beberapa saat kemudian, ratusan simbol misterius menyala dan menutupi permukaan kotak tersebut. Sampai akhirnya, sebuah gerbang dibuka di kehampaan mengarah ke sebuah dunia kecil yang menandakan kotak itu sudah terbuka. Gimana, Ndro? Ceritanya seru nggak? Semoga seru ya. Untuk episode selanjutnya, saya akan buatkan dari novelnya dulu ya sebab preview untuk episode 61 kan belum keluar ya. Jadi harus nunggu dulu Perfect World episode 60 yang akan rilis Jumat depan. Besok semoga bisa terjawab apa sebenarnya isi dari kotak interspasial itu sehingga kita nggak dibuat penasaran, Ndro. Oke, Ndro. Segitu dulu dari saya. Saya Dede. Arigato. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!